Beralih ke informasi lain pemirsa, setelah jalur kereta api rute Bogor-Sukabumi sempat terputus karena longsor, mulai hari ini PT KAI Daop 1 kembali mengoperasikan kereta pangrangu. Namun petugas masih mengerjakan satu jalur rel yang tergerus longsor dan diprediksi akan selesai tiga hari ke depan. Usai dihentikan seluruh perjalanan kereta pangrangu Bogor-Sukabumi pada Rabu kemarin, PT KAI Daop 1 kembali mengoperasikan satu jalur bagi kereta pangrangu Bogor-Sukabumi pada hari ini. Sejumlah kereta pun tampak melintasi titik rel yang longsor dengan kecepatan rendah, yakni 10 km per jam. Kebijakan yang diambil PT KAI setelah melakukan uji coba di area lokasi longsor. Sementara satu bagian rel lainnya yang terdampak longsor masih dilakukan perbaikan oleh para pekerja dan diprediksi akan selesai tiga hari ke depan. Situasi ini pun membuat para penumpang di stasiun Paledang yang hendak bepergian melalui kereta pun senang karena bisa menggunakan moda transportasi tersebut.